Ya ada beberapa kesalahan-kesalahan sih di lini belakang dari Kelantan kali ini ya Seperti ini nih, pemain Korea bagi umpan ke belakang tiba-tiba ada Baksan cuy disini cuy Iya dan go Intro Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy Balik lagi di Tian Reek dalam lanjutan Liga Supu Malaysia nih ya Jadi nih kembali berpesta gol nih ya Dengan menjaringkan 5 gol Ke gawang Kelantan nih Ia menghadapi pasukan muda sebetulnya dari Kelantan ini ya Yang gue rasa dari pertandingan semalam ini Kelantan punya sekitar 2 chance lah ya peluang Itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol Tapi sayang banget penyelesaian akhirnya sih Iya Tapi yang gue salut disini adalah di tengah krisis ya Dari klub Kelantan ini Para supporternya tetap datang cuy ke stadium cuy ya Nggak sepi-sepi amat gitu ya Mereka masih tetap datang untuk support klub kesayangan mereka gitu Salut ya Oke Jadi kita langsung tengok aja nih jalanan pertandingan seperti apa Kita mulai Satu Dua Tiga Selamat datang ke stadium Sultan Muhammad keempat Laman Satu ketika dahulu kita menyaksikan Oke ini adalah susunan pemain dari Kelantan dengan 4-3-3 Coachnya Alfredo Vera Kayak kenal gue ini Ntar dulu Ada Johan Syahjidan Gafar Rahman sebagai Kapten Yusri Yuhas Madi Firdaus Hasnudin M. Rakes Nathaniel Siringo-Ringo Ini dia Gue tau dari kolom komentar bahwa ini adalah pemain Indonesia Cik ya Nomor 10 ini pemain sayap ya Penyerang sayap Dan ada Fajrul Amir Hafizan Ghazali Muhaymin Izzuddin Harit Akif Dan Leonardo Roland Dan ini adalah Susunan pemain dari JDT Dengan Head Coach Esteban Solari 4-3-3 Ada Sian Asmi Sean Lowry Feroz Baharudin Corbin Ong Sarul Saad Afik Fazail Hongwan Juan Munis Oscar Arivas Bokson Fernando Foristieri Disitu tidak ada jodhiamat ya Dan di cadangan seperti biasa Oke lanjut Dan ini kalau gak salah Si Oscar Arivas itu justru menggantikan posisi dari Arief Aiman ya Iya dari kolom komentar juga gue di bagitahu bahwa Oscar ini pemain serba bisa gitu Oke Bokson Bokson Ai pelan saja Sangat menguntungkan ya Memiliki pemain seperti Oscar ini yang serba bisa Iya Karena dia menjadi fullback bisa Menjadi winger bisa Luar biasa Oke Juan Munis Bokson Bokson Nah ini Foristieri dengan shooting crash Tidak bisa dihalau oleh keeper ya Dan keepernya itu membentur tiang Gokil Gokil Meluncur deras cuy Pipis Dan sampai membuat si keeper membentur tiang Kepalanya Mengalami kecederaan Itu dia Aduh Oke Nah ini Juan Munis dan Oscar ya ini menjaringkan gol Lewat sundulannya Inilah yang gue bilang tadi Pemain-pemain seperti dia itu memang wajib dipunyai ya oleh setiap klub Iya Pemain serba bisa soalnya ditaruh di posisi apa aja dia masuk gitu Karena itu sangat-sangat menguntungkan tim ya Apalagi untuk kompetisi yang sangat panjang Ya dimana pemain pun butuh rehat Ada penat juga kan Jadi ya harus sering bergantian lah Nah ini si Ringo Ringo Yang gue bilang tadi Peluang sebetulnya ini harusnya bisa menjadi gol Tapi sayang sekali masih menyamping Di samping gawang dari Sihan Hasmi Aduh Nah Udah disodorin sama si Ringo Ringo tadi Aduh sayang banget penyesaian akhirnya ini Oke Dan ini siapa yang menendang Oh Forrest Oh ini gue melewatkan momen ini ya Langsung disambar oleh Bokson tadi Tapi melambung Dan ini Kalau gak salah ini ada kesilapan dari pemainnya Nah kan Bokson diambil Dan Forrestiari bisa mencuri bola tersebut ya Seharusnya Bokson tadi bisa langsung shoot Ambil keputusan shoot Tapi masih dibawa terus bolanya Sampai akhirnya dia jatuh Tapi dengan jatuhnya Bokson itu membuat berkah Buat Forrestiari ya Bisa menjaringkan dua gol dia Nah ini Oke Ini ada beberapa kesalahan-kesalahan sih Di lini belakang dari Kelantan kali ini ya Seperti ini nih Nah pemain Korea Bagi umpan ke belakang tiba-tiba ada Bokson cuy Disini cuy Iya dan gol Dia lagi bener-benerin sepatu sebetulnya ya Lagi Abis ngerasain sakit Abis jatuh dia di kotak penalti Tapi tidak Ditiep fluid penalti ya Kejadiannya itu Jadi dia masih nangkring Disamping gawang dari Kelantan Tapi bola Disosor Ya Disodorkan tapi pada diem aja itu Pada gak engeh Ada Bokson disitu Dapat gol gratisan ya Bokson kali ini Tanpa bersusah payah gitu ya Tinggal ngendok aja dia Tuh Lihat Baru abis jatuh doi Tadi Abis gutak-gutak-gutak Petak penalti kan Gak penalti Eh dibagi Ya rejeki ya Rejeki-rejeki Oke Oke Awas si Han Awas Nah loh kan Ini lagi peluang gue lewatkan nih sebetulnya Uh Oke Si Ringo-Ringo Masih gagal Ah Gue gak ngeliat ini momen ini ya Oke Tuh Tangan si Han masih terlalu kuat untuk tendangan Si Ringo-Ringo Pas banget ke arah tangannya coba Nah Afik Afik Uh ini siapa Ahya 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 udah masuk Uh Cotak gol dia Mantap Inilah gol terakhir berarti ya Iya Masuk menggantikan Forestieri dia berarti Eh Oscar Aribas Iya Dia menggantikan Oscar Aribas Kalau gak salah Uh Karena Arief Aiman pasti dipersiapkan untuk laga final Piala FA nanti ya Banyak yang diistirahatkan juga pemain Semoga nanti di laga final tetap bugar semua dan bisa menampilkan permainan terbaik ya Untuk Jaditi nanti di laga final Oke Abis Tanya Tanya Strong Strong Stronger Oke Tidak 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 terkalahkan Tuh kan Ini juru latihnya Dia kayaknya pernah itu deh Sewaktu jadi pemain dia pernah main di Indonesia Terus dia juga pernah ngelatih di Indonesia tuh Kalau lihat dari mukanya Iya pernah tuh gue ngeliat dia Vera 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 Yo Oke Wah Luar biasa Permainan kali ini ya Tetap beringas Jaditi Menghadapi Squad muda ya Dari Kelantan yang Gue rasa nih Mulai pelan-pelan Berusaha untuk bangkit juga nih ya Kelantan Mudah-mudahan sih Semua permasalahan bisa cepat beres Untuk tim Kelantan ini Dan pemainnya bisa tetap semangat terus ya Untuk bermain Ya dari segi permainan Gue lihat Gak ada yang berubah ya Dari Jaditi Walaupun komposisi pemainnya ini Memang agak Agak berubah total juga Gitu ya Dari yang biasanya Tapi Gue lihat dari segi gaya main sih Seperti biasa ya Forestieri Bisa selalu menjadi pemecah kebuntuan gitu Bersama Bekson Ditambah Oscar Aribas tadi ya Yang mengisi posisi Arif Ayuman Karena ini Baru gue lihat Si Oscar Aribas ini bermain Di winger kanan Karena selama ini Yang gue lihat itu Dia ada di posisinya Korbin Ong ya Bergantian terus Dan ini pertama kalinya Cukup impresif Menurut gue Untuk Oscar Aribas ini Sebelum digantikan oleh Ahya Rasid Dan sekali lagi Tania Untuk JDD Setelah ini Ada laga final ya Di Piala FA Jadi kita doakan saja Semua pemain itu Tetap bugar Tetap Semangat ya Untuk menghadapi laga tersebut Karena yang kita mau adalah JDD Mengangkat Piala Oke Jadi terima kasih buat kalian yang sudah Menonton video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya